Intro Berikut adalah tentang tanda atau pertanda, tanda seseorang yang akan meninggal, tanda seseorang yang umurnya tidak panjang. Di bagian pertama ini, tanda seseorang yang akan meninggal, kurang dari 3 tahun lagi. Sampai tanda akan meninggal kurang dari 1 bulan lagi. Tanda atau pertanda ini, bersumber dari catatan para leluhurnya orang Jawa. Catatan tersebut kemudian dibukukan, dan bukunya dikenal dengan nama kitab atau buku primbon. Kitab atau buku primbon adalah buku yang menghimpun berbagai pengetahuan kejawaan. Salah satu contohnya yang terdapat di dalam kitab primbon, yaitu mengenai tanda atau pertanda. Bahwa segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini, ada tanda-tandanya. Bahkan tidak ada satupun kejadian yang tanpa diawali dengan tanda-tanda sebelumnya. Begitu juga seseorang yang akan sakit lalu meninggal, juga ada tanda-tanda sebelumnya. Dan seringkali tanda-tanda ini tidak disadari, padahal apabila disadari, maka setidaknya bisa menebus dosa, atau tidak menambah dosa sebelum waktu meninggalnya tiba. Yang pertama adalah, tanda seseorang yang umurnya tinggal 3 tahun lagi. Seseorang yang tubuhnya terasa sangat letih, merasa sangat lelah, merasa segala sesuatu menjadi tampak sangat membosankan. Dan dirasakan terus-menerus selama 7 hari, lalu di bulan berikutnya terulang, merasakan hal yang sama. Maka dalam kitab Primbon dijelaskan, bahwa itu tanda umurnya tinggal 3 tahun lagi. Jadi apabila seseorang merasa tidak ada lagi hal yang disukai, merasa segala sesuatu tampak membosankan. Merasakan tubuhnya tiba-tiba tidak bertenaga, tubuhnya terasa sangat lelah dan lemas, padahal sama sekali tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang berat. Jika rasa letih tersebut dirasakan terus-menerus selama 7 hari, dan sering berulang dirasakan, misal di bulan depan merasakan kembali hal yang sama. Maka sebaiknya segera menjaga kesehatan sebaik mungkin. Tinggalkan segala perilaku yang buruk, rajin bersilaturahmi meminta maaf kepada teman atau saudara, jika memiliki hutang maka sebaiknya segera dilunasi. Dengan begitu maka apabila umur tidak panjang, setidaknya sudah tidak menambah dosa, dan sudah meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin tanpa disadari telah membuat mereka kecewa. Yang kedua adalah, tiba-tiba dada terasa sesak ketika sedang mandi. Seseorang yang tiba-tiba dadanya terasa sesak ketika sedang mandi, dialami selama 7 hari, dan sering terulang di bulan-bulan berikutnya. Maka itu juga merupakan tanda, tanda dari seseorang yang akan meninggal kurang dari 3 tahun lagi. Yang ketiga adalah, tanda seseorang yang akan meninggal kurang dari 2 tahun lagi. Apabila tiba-tiba merasa sangat rindu kepada mereka yang sudah meninggal, maka itu bukan kabar yang baik. Seseorang yang sangat rindu pada orang yang sudah meninggal, misal tiba-tiba merasa rindu kepada orang tua yang sudah meninggal, sangat rindu kepada nenek atau eyangnya yang sudah meninggal. Dan rasa rindu yang dirasakannya tersebut tidak hilang selama 3 hari, maka berdasarkan kitab Primbon, itu merupakan pertanda bahwa umurnya hanya tinggal 2 tahun lagi. Yang keempat adalah, tanda seseorang yang akan meninggal kurang dari 1 tahun lagi. Apabila tiba-tiba sering melihat arwah seseorang yang sudah meninggal, maka jangan dianggap memiliki kelebihan, atau dianggap memiliki indera ke-6. Sebab menurut kitab Primbon, seseorang yang tiba-tiba sering melihat makhluk dari alam lain, atau melihat arwah orang yang sudah meninggal, maka itu pertanda bahwa umurnya tinggal sebentar lagi. Jika memiliki hutang segera dilunasi, jika merasa melakukan perbuatan dosa kepada tetangga, kepada teman, atau kepada saudara, maka segera minta maaf. Apabila tanda tersebut tepat, maka setidaknya sudah melakukan tindakan mengurangi beban dosa selama hidup. Yang kelima adalah, tanda seseorang yang akan meninggal kurang dari sembilan bulan lagi. Seseorang yang sering melihat dirinya sendiri di dalam mimpi, atau seolah melihat dengan nyata dirinya sendiri, dan kejadian tersebut terulang sampai tiga kali. Maka menurut kitab Primbon, itu adalah tanda bahwa masa hidupnya hanya sebentar lagi, tanda akan meninggal dalam waktu kurang dari sembilan bulan lagi. Yang keenam adalah, tanda seseorang yang akan meninggal kurang dari enam bulan lagi. Seseorang yang sering mendengar suara aneh, mendengar bisikan memanggil namanya. Kejadian mendengar suara bisikan bukan kejadian yang bertanda baik. Apabila bisikan tersebut didengarnya dalam satu bulan lebih dari tiga kali. Maka berdasarkan kitab Primbon, orang yang mengalami hal tersebut adalah pertanda akan meninggal, umurnya hanya tinggal enam bulan lagi. Yang ketujuh adalah, tanda seseorang yang akan meninggal kurang dari tiga bulan lagi. Seseorang yang sering mencium aroma dari makhluk halus, misalnya tiba-tiba mencium aroma seperti menyan atau mencium aroma dupa yang sedang dibakar. Apabila mencium aroma tersebut, padahal di lingkungan sekitar tidak ada orang yang sedang membakar dupa atau membakar menyan. Maka berdasarkan kitab Primbon, kejadian tersebut adalah kejadian yang sering dianggap sebagai kejadian yang buruk. Dianggap kejadian yang buruk karena merupakan pertanda, bahwa waktu hari meninggalnya tinggal sebentar lagi, umurnya hanya tinggal enam bulan lagi. Yang kedelapan adalah, tanda seseorang yang akan meninggal kurang dari dua bulan lagi. Seseorang yang tiba-tiba mencium aroma bunga setaman, padahal di lingkungan tempatnya berada, sama sekali tidak ada bunga yang sedang mekar. Jika kejadian tersebut terulang, dalam satu minggu tiga kali mencium aroma yang sama, maka berdasarkan kitab Primbon, hal itu adalah tanda seseorang akan meninggal kurang dari dua bulan lagi. Yang kesembilan adalah, tanda seseorang yang akan meninggal kurang dari satu bulan lagi. Seseorang yang tiba-tiba sering mengalami perubahan warna, perubahan warna dari apa yang dilihatnya. Misalnya melihat air dan air tersebut seolah warnanya merah. Atau melihat api dan api yang dilihatnya seolah berwarna hitam. Orang yang mengalami kejadian tersebut berdasarkan kitab Primbon, adalah tanda bahwa akan meninggal kurang dari satu bulan lagi. Yang kesepuluh adalah, penglihatan tiba-tiba hitam putih. Seseorang yang tiba-tiba tidak ada warna dalam penglihatannya, apapun yang dilihatnya tampak hitam putih. Jika hal tersebut dialami dalam tiga hari berturut-turut, maka itu juga merupakan tanda seseorang akan meninggal kurang dari satu bulan lagi. Itulah tanda seseorang yang akan meninggal, akan meninggal kurang dari tiga tahun, sampai tanda akan meninggal kurang dari satu bulan. Dan selanjutnya pada bagian kedua, tanda dari seseorang yang akan meninggal kurang dari empat puluh hari, sampai tanda orang yang akan meninggal kurang dari satu hari. Dan untuk penutup, tentu semua kembali pada kepercayaan masing-masing. Jika ada yang bertanya mengapa sebagian orang zaman dulu, terutama para leluhurnya orang Jawa, seolah mereka bisa mengetahui, dan seolah bisa merasa jika telah sampai di masa ujung usianya. Mungkin karena pengetahuan tanda atau pertanda ini.